Saudara Putri Chandrawati juga menceritakan kembali pasca penembakan Yosua di rumah Duren Tiga. Putri marah ketika tahu Yosua meninggal dan sambung menjadikan peristiwa pelecehan sebagai penyebabnya. Yang Mulia, hari itu saya lelah sekali. Tubuh, pikiran dan perasaan saya saat itu berada dalam situasi berat yang rasanya tidak pernah saya alami. Apalagi di setelah istirahat, tanpa jelas apa yang terjadi, saya mendengar beberapa letusan keras di rumah tempat saya beristirahat. Dalam kondisi masih sangat lelah dan tertekan, saya menutup telinga dan kaget luar biasa sambil bertanya dalam hati apa yang terjadi di luar sana. Tak lama berselang dalam keadaan masih kebingungan dan cemas, suami membuka pintu dengan terburu-buru. Masuk kamar, kemudian langsung mendekat kepala saya di dadanya dan menuntun saya keluar kamar sampai garasi. Dalam kondisi yang takut sekaligus bingung, saat itu saya tidak bisa melihat situasi dan kondisi di dalam rumah. Lalu saya diantarkan Dek Riki untuk kembali ke Saguling atas perintah suami saya. Yang Mulia, pada tanggal 9 Juli 2022, pagi hari suami saya menjelaskan bahwa Richard telah menembak Yosua hingga meninggal dunia. Saya pun sangat kaget mendengar kabar tersebut. Suami menyampaikan sudah melaporkan kepada Bapak Kapori peristiwa tembak-menembak antara Yosua dan Dek Richard yang disebabkan karena Yosua melakukan pelecehan terhadap saya. Waktu dijelaskan hal tersebut, saya marah kepada suami saya karena saya dibawa-bawa dalam peristiwa tersebut. Saya hanya bisa menangis.